Ibu Negara Iryana Jokowi Toto bersama Mufida Yusuf Kala didamping sejumlah istri Menteri Kabinet Kerja keluar dari Istana Kepresidenan Yogyakarta dengan perjalan kaki menuju pasar Brink Harjo yang hanya berjarak sekitar 200 meter. Setibanya di pasar terbesar di daerah istimewa Yogyakarta itu, kedua istri pimpinan negara tersebut menuju los penjualan batik. Di sini, Ibu Negara Iryana Jokowi Toto bersama Mufida Yusuf Kala cukup lama memilah dan memilih baju batik. Di kios batik Apsari, di Los 4 misalnya, istri Presiden Jokowi Toto tersebut membeli tiga blus batik berwarna biru buatan pedagang itu sendiri. Tadi Ibu Iryana beli blus yang cap motifnya, motif payang, tiga potong. Kita bikin sendiri, jahitan sendiri. Tadi belinya motif parang sama motif kaung. Berapa harganya? 135. Satunya? Satunya. Tadi habis berapa, Ibu? Habis 405. Beli tiga potong. Puas berbelanja cukup banyak batik. Ibu Negara Iryana Jokowi Toto bersamamu, Mufida Yusuf Kala, membeli tas kulit asli sapi nabati seharga 300 ribu rupiah. Kalau yang dipelih itu harga 300 ribu rupiah. Enggak, enggak dinaikkan juga. Oh memang harganya. Kita juga ada orang lain sih. Kalau itu yang tengah-tengah. Tengah-tengah. Kalau termahal. Kalau kulit, bahan dasar kulit itu tergantung size, gantung design. Pasti yang dipelih itu yang harga kecil. Usai berkeliling dan berbelanja, rombongan Ibu Negara Iryana Jokowi Toto meninggalkan Pasar Beringhar Jokota, Yogyakarta menuju ke Akademi Angkatan Udara untuk mengikuti sosialisasi antinarkoba. Herdian Giri melaporkan.